What the... Sumpah, mending anda jualan online sih itu ya, usah buat animasi, nggak apa-apa lah biar seneng kayak dia, ya. Untung ceritanya, makanya kita lihat nih, kita verified apakah akun yang subscribernya, eh kecil itu ceritanya bagus gitu ya. Kita lihat bareng-bareng, yuk kita masuk ke pembahasannya, let's go! Welcome to Santun TV! Judulnya Cinta Pada Pandangan Pertama, itu men Santun TV nggak ada politik-politiknya. Oh, Tendangan Pertama? Tendangan Pertama? Tuh, men dia nggak ada politik. Sayang, aku lapar nih. Ya makanlah. Tapi aku nggak... Ini siapa? Coba tau hijau. Apa ranger hijau apa gimana nih lo? Kau mau makan apa, sayang? Ya udah, gak usah makan. Tapi aku lapar. Kau gak makan gimana dong, sayang? Ya ninggal. Kenteng banget pokoknya. Kamu sumpahin aku mati? Enggak kok. Nggak cewek tuh kok ribet ya. Laper tinggal makan gitu loh. Tidur tinggal tidur gitu. Nggak ada usah harus sleep call lah. Makan harus diingatin gitu. Anda kan bukan orang cacat gitu loh. Maksudnya kan bisa gitu loh sendiri-sendiri gitu loh. Kecuali defable kita bantu gitu. Gak apa-apa ya. Kau nggak makan, tubuh kekurangan kalori dan nutrisi. Ya mati. Ya udah, aku pengen makan ayam goreng sayang. Gak ada apa-apa ha. Ah aja deh lebih empuk. Ayam breler apa kampung. Barer aja deh lebih empuk. Jantan apa betina. Anjing ribet banget. Bedanya apa Faisal? Ah jantan lebih empuk. Jantan deh jantan. Yang dikasih makan pakan organik atau pakan rekayasa gitu. Cuk mau makan aja ribet cuk. Astaga Faisal aku cuma pengen ayam goreng. Ah iyalah makan ayam goreng ya. Iya sayang. Ya beli sendiri lah. Terus buat apa dari tadi pertanyaan anda yang sangat jelimet itu? Tengok dong. Masa suruh aku beli sendiri? Kan kamu yang lapar aku kan enggak. Aduh Faisal maksudku terkadar aku makan. Ngomong kayak dari tadi. Nah jadi aku pengen dua potong. Aku gak bawa duit. Eh? Masa suruh cil bayar kamu gak malu apa? Masa suruh cowok bayar kamu gak mandiri apa? Kau tidak mau anak kong lucule panak kan pucoe��는 ke한민. Let him cook. Hello jadi cowok yang gentle dong jangan kayak bodMerci pelit. Lah kalau belum nikah apa kewajiban kita untuk membayari makan dia anjing? Kenapa harus cowok yang bertanggung jawab dengan pakan dia ya? Pakan dedet aja tu gratis tuh. Rebutan sama ayam kalau dia mau. Jadi cewek yang elegan dong jangan kayak batin tangbaraha. Wah kita putus. Yah. putus lagi putus lagi domit banget ya itu cinta pasang ketapa milus sih hehehehehe jelek dan jombol jomblo Dipo? oh iya mati poh eh tono Dipo sedang apa kalian disini? kami mau nyemangatin om Faisal iya om Fasial Dipo namanya Faisal bukan Fasial oh iya mati poh kesel banget ya kan gak usah cintanya selalu sial bisa bisa hahaha udah diketamin sama anak kecil ya sumpah belum aja tuh anak ketumbuh dewasa ya gak tau kalo cinta itu pahit ya temen temen kan berdua pulang aja deh om Faisal kan putus tenus ya namanya bukan jodoh mau gimana lagi jodoh ya Dipo jodoh kan diatur Tuhan mungkin jodohnya sudah diatur Tuhan tapi dia gak mau diatur hehehe bandul gitu maksudnya menghibur menghibur ko menghibur kami hahaha menghibur kami kesel banget sumpah Dipo 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 kayaknya ini deh judulnya Faisal mana masih Dipo kotak bekalnya ketinggalan dirumah kalau tadi hijau ini pink siapa Blackpink oh iya kan dia tinggal makan bekalnya oh iya tapi kotak bekalnya ketinggalan dirumah hahaha Dipo Dipo ah jatuh wah kepleset wanjir kepleset supaya om bufom 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 itu apa tono melupakan udah bangkit kembali walah memang pantas dilupakan tipe cewek om kayak gimana sih ah mungkin aku butuh pacaran logikanya cocok sama aku cinta pake hati om bukan pake logika aduh logika aku sama pacar no sama loki gelung hahaha hahaha mengenai bawa-bawa roki gerung hahaha gak jadi aduh logika itu saya malem aduh gagasan juga tuh kalo sama dia gak ada selesainya ya temen-temen hahaha kalian berdua berisik amat sih bikin bt aja kau misi kepleset pancing maksa cok penulisnya maksa cok dia gak nemu caranya ini deh santun tv cara nemuin apa cowok sama ceweknya deh nyambunginya deh maksa banget cuman cara ketemunya kamu kenapa bareng disini kosmila jadi kesetnya apa-apaan sih jalan pake mata dong gimana sih kak oooooooh hahaha mukanya sangking kayak om-om botak itu gak hari ini lu sama-sama botak kan i-i-i-inikah namanya cinta ini kak cinta cinta pada jumpaa pertama kan bisa cari sound efeknya ya di youtube gak usah nyanyi sendiri kan bisa mas santun tv gitu loh mengganggu keromantisan adegan ini enggak inikah rasanya cinta inikah cinta terasa bahagia saat jumpa dengan bapaknya dengan dirinya ada isalah anjing kakaknya dipu cuy wih akhirnya kakaknya dipu keluar cuy ada yang bisa dipu banteng kakak kamu ketinggalan dirumah dipu diletakkan di atas meja tadi oh iya mah dipu lupa tadi bulu-bulu makasih udah bawain kak yang mana kakak bawa kan ketinggalan dirumah ya kalo ketinggalan dirumah kan sekalian kamu bawain wah ini kayaknya penyakit juga nih kalo dipu suka tipu kakaknya nih yang tipu otaknya kayaknya temen-temen ya agak lemot nih kayaknya ya om Faisal om Faisal mukanya cu om Faisal om Faisal om Faisal koruptor 271T dibebaskan om what the fuck bercanda om cara menyadarkannya jelek banget anjing tidak ada yang mustahil om om Faisal bucinnya enggak kok jangan bohong om keliatan banget kok kalo om suka sama kak Nina om mana ada ajak kak Nina jalan dong om jalan kemana kemana kek buat dia enjoy dan senang om ajak dia selesuan om hmm koyo apa ya aku ajak dia untuk mengkaji semiotik linguistik dalam politik aja ya itu bukan yang bagus untuk kecan pertama mending jangan deh ya mending jangan om Faisal ada yang lebih menyenangkan enggak bagaimana kalo menganalisis diskresi pada penerapan kebisian yang susah susah anjing melakukan eksperimen untuk menemukan antimateri skip dia mau ngejak kecan apa ngejak bikin penghargaan sih kan analisis fundamental investasi saham wajir malah join akademi kripto nanti mereka berdua jangan 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 akademi saham dong apanya happy itu gak bikin frustasi yaudah minta suara dong tono ajak kak Nina janjian ke mall om udah bagus nih basic nih kalau gitu ajak kak Nina makan malam om ngapain membuang waktu dan uang saja kalau gitu ajak nonton om ngapain kau yang minta saranku yang banta pula mati ajalah hahaha ini memang Faisal kayaknya modelan cowok yang memang gak pinter berinteraksi dari ayah dari tadi yaudahlah aku ajak dia nonton ajalah hai Nina apa kabar kamu hari ini luang gak kita nonton di bioskop kalau bukan dia kayak gini sih kayaknya 100% ditolak sih temennya oh belum hai cantik kita nonton di bioskop yuk aku bayarin deh kenapa jadi fuckboy 42.500 demi pilih tiket loh dia pelip banget coba hahaha kita nonton di bioskop yuk bioskop yuk oke 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 hahah hahaha anjir lu tuh mau bertanggung mau ngejak anak orang untuk kencan ya kenapa malah kayak street fighter gitu pintu rumah orang dirusakin ya kenapa apanya eh hehehe salah salah maksudku bioskop bioskop kamu siapa tipunya jauh banget co mikir lola nih ya kamu kebunakan tono oh ketemu paman tono bukan bukan aduh maksudku aku pamannya tono oh ya maaf lola ada apanya kamu malam ini sibuk gak aku sibuknya siang oh habis itu habis siang yang malam oh iya habis itu habis itu yang pagi ini susah co ngomong sama dia co cantik cantik lemot co waktu kosongnya tidak dipengaruhi kesibukan dan sempat meluangkan waktu sederhana 1 jam 45 menit gak nge-lag dia oh sempat kenapa nah ini aku udah beli tiket kita nonton di bioskop yuk nge-lag ya untuk memproses informasi seperti itu aja harus rendering dulu anjing coba ini kalo dia PC mungkin intel 3 ya nih ya atau pentium masih oh iya engga kok bioskopnya cuma diseberang supermarket engga jauh kau beli tiket masa nonton mau lintas provinsi ini tiket film nina oh iya maaf lola sekuin nonton betul kan wah nanti kita nonton aku bawa dipo ya yaa halo om Faisal Faisal kok bawa dipo tapi tapi tiketnya cuma 2 gimana nih oh iya lah yaudah ah jadi aku nanti jemput aku sama dipo aja yang nonton kamu gak usah kan yang beli tiket itu eh blackpink yang beli tiket kan ini kenapa tiketnya di anda sama dipo yang nonton kurang ajar juga anda yaudah deh aku beli 1 tiket lagi oleh nonton doket nonton doket nonton doket bioskop dipo oh iya maaf dipo yaudah malam ini kita nonton ya yaa ada penggungunya cuin nah sekarang kamu kesana ya nah kemana ada obat nyaman ada obat nyaman ya pulang lah masa kamu nunggu disini gak serah aneh hehehe sumpah cantik cantik udah lola yeay maraan lagi wih siapa nih cok nampak tiba-tiba udah karakter baru Nina oh Nina oh Nina udah sampai nih Nina aduh aku gak ada nomor HPnya lagi iya tadi kenapa gak sekalian minta nomor HP ya aku denger heheheh heheheh kelaksanya kenapa kayak akas gini anjing kebis akap anjing nah ayo berangkat aku udah siap ayo eh sebentar lepas sesuatu ah gak apa-apa santai aja aku disini akan menunggumu dengan bahagia lipo heheheh aduh kenapa harus belah lipo sih ayo kita berangkat om fasial aduh dobat nyamuk deh tapi om pake motor lipo motor rom joknya kecil cuma bisa bonceng satu orang ayo gimana tuh ih miskin ngajak kencan heheheh gak boleh gitu lipo gak sepan lo heheheh gak apa-apa kok Nina namanya juga anak kecil kadang sembarangan ngomong aduh oh gak apa-apa ya proses lagi dia miskin kau ngajak kencan miskinnya kerujan gak apa-apa bukan berarti anda terus ikut-ikutan ya Nina ya heheheh aku jadi Faisal mending ku hantam sumba mending cari yang lain ngeselin sumba oh jangan yuk aku ikut om gak muat lipo oh aku punya ide om gimana tuh pasti ide nya jelek bukan beneran beneran kan kayak rencana di awal kan di atret lagi anjing dia kira tosah loh seolong kenapa kau tinggal melukai adik perguruanmu kau kejam hmm misalkan sendiri kau sangat egois dan pilih kasih kau hanya mengajar kung fu kepada murid favoritmu aku tak pernah kau pedulikan omong kosong sifatmu tamat dan angkuh aku tak sudi menerima murid sepertimu bacot aku juga tak sudi berguruan denganmu entah bulunya pasti mati di bulu oh itu filmnya eh Dippo jangan spoiler enyah kau dari sini jangan pernah kembali lagi hari ini akan ku ratakan tempat ini dengan tanah langkahi dulu mayatku wahai murid murtad murid murtad shhh aku akan mengerimu ke raja neraka wahai murid murtad bacot raja neraka dari temanku oh kalau gitu ku kirim kau ke surga aja lah lah enak dong hahaha bukan gitu cara ngacem orang aja dikirim ke surga ya semua orang seneng aja enggak bulunya pasti mati yaaa uraaa uraaa jadi orang rusia lu bulunya pasti hihihihihihihihih Bogiu Kampret berisik amat sih spoiler terus dari tadi iya gak ngotak emang kan heheheH yyot 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 ayak uh huh 24k aku lagi nilai curious murder curang enejeng kukira bahwa ewan ternyata bawa gun guys aduu Cela sudah ku bilang aku lebih kuat darimu Lah, malah belajar Malah belajar huruf vokal dia Ninggoy gak tuh Kau jarang ganti sempak Bukan Kau sering lupa nyiram kloset setelah berak Kau sering pulang malam karena selingkuh Dengan skrytras kantor tata usaha kan Kau tau Bukan itu Sebenarnya Sebenarnya aku adalah bapakmu Tidak Adegan star war Adegan di star war Kau bohong Mereka bilang kalau bapakku telah mati Aku adalah bapakmu Kita saja gak mirip Mirip dari mana Gak mirip Semua karakter di santun tv itu saudara Karena komikusnya gak bisa Yang gambar gak bisa Misalnya bulat Kasih mata Gitu doang Aku tak akan percaya apa engkau Biji kita besar sebelah Ayah Ayah Cinti iya lagi Bener lagi Bila apaan nih Sat Naafkan aku nak Aku telah melantarkanmu selama bertahun-tahun Sebenarnya aku juga tidak tega Dan menjaga rahasiaan kung fu perguruan kita Aku terpaksa melakukannya Itu siapa sih di tadi Kok ada orang itu sih Tak lama lagi Aku hendak memberitahukan kepadamu Rahasia perguruan kita Apa sih Apa itu ayah Apakah tiga butir milk kita setara dengan segelas susu Eh bukan Itu rahasia semua orang Semua orang tahu itu Itu bukan rahasia Bukan itu kimbe Rahasia perguruan kita Iya lah Eh mbak Bisa gak jangan Mau terpaksa disini Bising lah Jadi apa rahasianya ayah Anjir bapak renganju Lah Tidak Lah gitu doang Belum tamat guys Lanjut tahun depan ya Makasih ya Ini apaan nih judul filmnya nih Korruptur ninggal amin Korruptur zombie amin Korruptur babi amin Bagus bagus Semua judul filmnya terbaiknya Faisal udah ngajak aku nonton Hah sama-sama Nina Aku juga bahagia banget Kamu mau nonton sama aku Aku juga bahagia Jangan nanya Yuk kita pulang Ini sagis cuy deh Penasaran gue Oh Pas dia ilang cuy Faisal Faisal Ada jamret Waduh Jadi tadi karakter itu muncul untuk buat Jambret doang maksudnya Gimana nih kira-kira Apakah om Faisal bisa guys Mengejar jamretnya ya Atau ternyata Mbak-mbak tadi tuh bukan Jambret biasa gitu Ada hubungannya gitu ya Ternyata sama om Faisal Kita lihat di episode selanjutnya guys Terima kasih udah nonton video ini And bye-bye